Karena buah yang di pohon juga bersinar, ia pun memetiknya. Buahnya terasa ringan, seperti tak berisi. Ternyata, buah itu adalah kumpulan daun yang melekat membentuk bulatan. Ia mengupas daun itu satu persatu, dan ia terkejut karena ada gigi manusia di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, ia langsung memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Ia membawa persediaan air tawar, ganggang, dan merkat untuk Richard Parker. Lalu, P berlayar kembali. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang tahu pulau terapung itu. Bahkan tidak akan menemukan pepohonan itu di buku ilmu alam. P mungkin akan mati jika ia tidak menemukan daratan. Dan jika ia tidak bersama Richard Parker hari maunya, ia akan mati dalam kesunyian. Saat ia yakin tidak selamat, Tuhan memberinya ketenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.